assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jempol teman-teman hari ini kita ada di lokasi belutuk kuhu teman-teman ini sekarang kita ada di gedung pandang di belakang kita itu bisa kita lihat itu adalah belutuk kuhu ya jadi belutuk kuhu ini terletak di kecamatan keradenan kabupaten yang kerupukan teman-teman nanti kita akan mendekat kita lihat bersama-sama ya sekarang kita berada di ketinggian sekitar 10 meter di atas menara pengawas di betuk kuhu ya Jadi kalau dari sini sih kelihatan jelas ini air area ini sekitar empat setengah hektar jadi menurut geologi ini betuk kuhu ini berasal dari lumpur-lumpur gunung berapi ya jadi menurut Hai jadi secara geologi betuk kuhu ini tercipta dari lumpur gunung berapi jadi tercipta letupan-letupan gitu kalau teman-teman itu pernah melihat lapindu sebenarnya ini mirip lapindu jadi ini jauh sekali jauh sebelum lapindu ada ini sudah ada duluan teman-teman kalau secara mitologi teman-teman itu disini ini adalah jalur tembus menuju ke pantai selatan Jawa jadi ini dulu tempat jalannya naga dari pangeran ajisoko jadi kalau dia balik ke pantai selatan itu lewatnya sini jadi naga inilah yang mengalahkan Prabu Dewata Cengkar itu secara mitologi tapi sebenarnya kita juga enggak tahu ya nanti kita akan mendekat aja ya teman-teman ya ini ini jadi kalau kita hijak ini lumpurnya itu memang agak kurang stabil gitu nah tapi enggak apa-apa nanti kita mendekat teman-teman sekarang di belakang kita ini tepat merupakan sumber letupan dari beletuk kuhu jadi bisa kita lihat kita sekarang berada 20 meter dari sumber letupan teman-teman ini nanti kita akan lihat secara dekat ya tapi kita hanya bisa sampai sini saja karena di belakang kita ini sudah lumpur hidup teman-teman itu ya teman-teman bisa kita lihat ya letupan-letupannya itu sekitar satu menit mesti ada letupan itu cuman sekarang letupannya tidak setinggi yang sekitar 10 tahun yang lalu kalau 10 tahun yang lalu itu tinggi sekali itu nah ini kalau kita lihat ya lumpur yang disini ini nah ini ini lumpurnya ini kayak ada garamnya teman-teman memang kebetulan kalau di daerah sini ini selain ada lumpur ini juga ada petani garam jadi lumpur yang disini ini mengalirkan air setelah ditampung itu bisa jadi air garam teman-teman jadi memang ada produk garam di daerah sini gitu ya di pinggir-pinggir sini itu ada produksi garam mungkin tak cekal dia ya aku pernah nangkat ketik kemudian Terima kasih. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi lokasi Brutukowu ini bisa dicari di Google Map itu juga ada ya. Terima kasih.